Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Oh ternyata gini, kayak contohnya tadi, kopi asam itu belum tentu, menyebabin asam lambung, kopi terlalu gelap, kafeinnya lebih tinggi Ternyata gitu ya, banyak sih yang, dan pokoknya resolusi yang kita bahas di segmen 4 tadi terwujud sih Itu yang paling, aku mungkin temen-temen juga harapin gitu, karena lebih mudah aja gitu ya Lebih simple, lebih praktis, benar sekali, dan itu juga belum ada produknya Belum ada, belum ada setahu saya sih, belum ada di Indonesia Belum ada di Indonesia, oke, luar biasa sekali sih Nah Bang, dari tahun 2018 dengan berbagai macam tantangan yang ada nih, sampai dengan tahun ini, apa enggak pernah jenuh Bang, ngurusin kopi? Kalau ngobrol masalah jenuh, bosen, ya pasti ya kan, pasti Cuman tinggal lagi, saya gimana cara nanggapin, oh jenuhnya saya itu digantikan dengan apa? Nah itu, bosen saya itu harus digantikan dengan apa? Biasanya saya, aku sama temen-temen yang bantu kerja di rumah, di garasi air lana kopi Hari minggu atau satu bulan sekali, paling enggak minimal Kita harus jalan-jalan lah, jalan-jalan ngisi kejenuhan buat game, buat permainan Atau dimanapun, mau game, segala macam, buat sesuatu hal yang menarik Biar semangat mereka itu balik lagi, ketika kerja, senennya lagi, oh kerja lagi, udah senen lagi gitu kan Mereka lebih, semangat lagi lah, ulang lagi lah, mungkin bulan depan bos ngajakin jalan kemana lah, harapan mereka kemana gitu kan Jadi, ketika ngerasa jenuh, ngerasa bosen, harus ada alibi atau pengalih untuk saya ataupun temen-temen yang bekerja di garasi Biar mereka itu semangat lagi untuk balik kerja Contohnya, buat game ataupun, mereka saya kasih award nih Ketika mereka kerjanya benar-benar semangat dan target di satu bulan itu tercapai Mereka kasih saya, saya kasih hadiah, berupa hadiah, biar mereka nggak bosen untuk kerja seperti itu Terus kan, kan hari-hari, hari-hari ngeliatin kopi mulu gitu kan, kerjain itu-itu Jadi, saya pikir, ini harus ada kegiatan yang buat mereka itu, oh ini bonus loh untuk saya Walaupun, itu nggak seberapa sih sebenernya kan, jalan-jalan di seputaran Ujang Lembong, seputaran Curu, paling jauh juga Bengkulu Itu sih paling kalau untuk ngilangin kejenuhan Oh gitu, oke, nah kalau sekarang udah banyak berarti yang bantu? Kalau sekarang yang ngebantu saya itu, anak-anak muda semua sih, rata-rata mereka tuh di bawah umur 25 tahun Mereka yang butuh sekolah, yang bener-bener nggak bisa melanjutin ke jenjang lebih tinggi lagi pendidikan sekolah mereka Sekarang udah, anak mudanya tuh 8 orang, kemudian ibu-ibu yang bantu kerjaan di rumah juga Serta sisinya segala macam, itu ada 4 orang kurang lebih, karyawan saya sekarang 12 12 orang Dan luar biasa sih, memperkerjakan juga ya, sekolah, sebetulnya emang ya Karena saya pikir itu salah satu proyek saya itu, anak-anak yang di desa lah ya Di desa, mungkin mereka hanya berpikir pendidikan ini saya bisa, nggak apa ya, hanya sebatas ini Karena keterbatasan ekonomi orang tua Ya itu peluang kerjanya mereka harus saya siapin, ini tugas saya, ini kewajiban saya Mereka kerja sama saya, nggak perlu memandang latar belakang pendidikan mereka gitu kan Yang penting mereka siap mau bekerja dan siap mau saya ajar Agar mereka nanti bisa mandiri secara finansial di kedepannya nanti ya Luar biasa sekali sih, berarti ini proyek ini berkenaan ke semuanya nih Iya harus kena, harus beri imbas Iya, petani, masyarakat, terus ngobong, anak-anak mudanya Luar biasa, keren sih ya bang Hehehe, makasih mbak Nah, sekarang bagaimana nih hubungannya ke para petani dan pengepul nih Kalau ngomong masalah itu sih, sebenarnya tinggal pendekatan saya sih Jadi, saya tetap kerjasama sama mereka Ketika mereka di posisi mereka sekarang, mungkin merasa terganggu dengan keadanya saya di desa Tapi saya berkira seperti ini mbak Di desa itu banyak pengopi juga Tapi, daya beli mereka itu masih rendah Dalam artian bahwa kopi yang saya jual sekarang Mungkin cukup tinggi bagi mereka untuk dibeli Oke, saya buat opsi Kopi dengan grade yang cukup lebih rendah sedikit dibanding kopi yang saya buat dalam kebahasaan ini Yang bisa dijangkau oleh orang-orang di desa Yang bisa dibeli oleh orang-orang di desa Nah, kopi dengan grade itu saya beli bukan dari petaninya Dari tengkulak yang tadi nih Tapi, saya beli harus lebih tinggi di tengkulak Jadi, tengkulak nanti mudah-mudahan mereka bisa ke petaninya lebih tinggi lagi Itu harapan Saling berbagi keuntungan lah Jadi, saya tetap merangkul mereka secara perlahan juga Petani harus saya edukasi Mereka harus petik lebih bagus Pola panin mereka harus lebih bagus Kopi dengan kualitas lebih tinggi otomatis dihargai juga lebih tinggi Baik itu untuk menjadi produk jadi atau dijual lagi dengan bahan baku mentah ke orang-orang luar sana Berarti sekarang hubungannya udah jauh lebih baik Udah jauh lebih baik sih Karena saya harus merangkul semua Iya bener, harus Semua harus dirangkul Harus bener-bener dirangkul Karena, iya mau gak mau memang mereka duluan Mereka duluan, iya Saya tidak bisa membelakangi mereka kan Oke Nah bang, kalau kita bahas tentang suka dukanya Tapi kita mulai dari dukanya dulu, boleh gak dibahas? Boleh sih, boleh Boleh dari spil apa nih dukanya sama menjalankan saya ini? Saya pernah ditipu Wow, ditipu? Pernah ditipu Jadi karena konsumen saya kan kebanyakan di luar Jadi saya mungkin udah percaya sama mereka Mereka juga mungkin Di awal-awal mereka ngasih kepercayaan lebih ke saya Mereka mungkin bantu saya secara modal Ketika mungkin setelah berjalan Setelah kerjasama cukup lama Saya percayakan mereka Saya kirim dulu barang nih Kebutuhan mereka Kirim dulu sekian ratus kilo, sekian ratus kilo Saya karena percaya tadi Iya bener Ya biarin dulu gak usah ditagi gitu kan Biar mereka bisa buka jalan Usaha mereka, kedai mereka Jualan kopi juga juga lancar Terus mereka bayar ke saya Seberapapun nilainya yang saya tawarkan ke mereka Tapi mereka tetap gak untung Nah setelah berjalan Setelah saya kirim barang segala macam Ngilang Gitu Dan sampai sekarang Berapa tuh? Berapa? Nominal Bukan Kilo mungkin Kilo Kilo mungkin kalau dihitung-hitungan kilo Dengan kopi kualitas yang paling bagus 200-300an kilo Wow Lumayan sih Lumayan Banyak loh Banyak Lumayan banyak Iya Lumayan banyak Tapi ya udahlah Itu pengalaman bagi saya lah ya kan Ternyata Gak semua ketika kita udah merasa percaya Udah merasa nyaman Itu mereka bisa juga Ngasih Kepercayaan juga ke kita Agar kita tetap kerjasama sama mereka Akhirnya itu hilang dan putus Hilang Karena memang saya Kan Basicnya jualan di media sosial Kenal mereka Cuma lewat media sosial kan Gak pernah tau mereka tinggal dimana Siapa orang yang gak tau Itu paling by phone Ngobrol dengan suara Udah Gitu aja ya Gitu aja sih Karena udah percaya tadi kan Memanfaatkan sosial media itu Keuntungannya banyak Keuntungannya banyak Uang untuk Kena tipunya juga besar Nah Itu resikonya juga besar Jadi saya sekarang Untuk lebih hati-hati Kita kontrak aja lah Kontrak itu Lebih aman Kan kontrak kerja Gitu Nah Sukal-sukanya itu Coba di skill itu aja nih Sukanya sebelum kita mengakhiri Oke Kalau sukanya sih Sebenernya Saya lebih seneng Untuk dikenal Dalam artian Saya dikenal Tapi saya tetap membawa Nama desa saya loh Di desa saya Ada orang-orang Yang saya bisa banggakan Masyarakat desa saya Tidak menutup kemungkinan Juga orang tua saya pastinya Iya Kemudian saya udah Bisa Oh ini loh Air Lanang Sebagai penghasil kopi Yang cukup besar Di Redang Lebong Kopinya harus dikenal Oleh orang-orang luar Dan Alhamdulillah Melalui Air Lanang Komin Mulai produk kopi Air Lanang juga sudah Sudah mulai dikenal Mulai dikenal Di Indonesia Di Indonesia ya Bukan diunggul lagi Untuk terakhir nih bang Sampaikan nih Tipsnya Pesan-pesannya Untuk para pemuda Untuk para pemirsa opi Ini semuanya Bagaimana Tentang kopi ini Bagaimana mereka harus Berinovasi Dalam Kehidupan mereka Boleh Paling dari saya sih Untuk para pemuda Terkhusus Terlepas kalian Berlatar belakang pendidikan tinggi Atau tidak Kalian bisa jadi seorang pengusaha Manfaatkan Manfaatkan apapun Yang ada di sekitar kalian Seperti kopi Contohnya Kalian bisa Melalui kopi Dikenal oleh dunia Karena kita tahu sekarang Kopi adalah Komoditi Kebutuhan dunia Jadilah seorang pengusaha Jangan hanya bergantung Dengan apapun itu Kalian bisa Percayalah Melalui kopi Ataupun hal lain Kalian Pasti bisa menjadi Seorang Wira usaha Melalui kopi Ataupun hal lain Pokoknya Bener-bener Pemuda Pemudi Semuanya harus Jeli Harus bangkit Harus Harus ada jiwa Pengusaha itu Oke Abang terima kasih banyak Sama-sama Masih banyak ngobrol Tapi Terima kasih banyak ya Sama-sama Bersama ikan pada hari ini Sudah mengedukasi Sudah sharing-sharing juga Semoga Resolusinya itu Bisa terwujud Aku tunggu Kopinya Terima kasih banyak Karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini Jangan lupa Terus saksikan Opini Hanya di TVRI Pukul Pukul 8 pagi Saya Wuterno Fadini Mewakili kerabat kerja Yang bertugas Pamin undur diri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton